Ketika itu ada window ya, window itu beli di alam ya, orang serok-serok di pinggir pantai terus dapat dijual di pinggir petani ya. Itu satu peta itu di daerah Gresik, Sido Harjo itu diisi kira-kira ya darah 5-10 ribu ya. Nah itu panen Pak, sampai gedenya itu sejempol-jempol tuh. Dapat satu kolam itu luas 3.000 sampai 1 hektare itu 300 kilo ya, 200 kilo ya. Mereka bilang itu seperti dapat rezeki dari surga itu ya. Tanpa ganti air, tanpa coba diisi, dikasih makanan alami dan kemudian dikasih benih ya. Mungkin benihnya istimewa ya, SR-nya bagus ya. Diisi 3 rean, 4 rean, 4 rean kira-kira 20 ribu ya. Itu sudah dapat 2 gintal, 3 gintal. Mereka senang bisa naik haji ya. Namun dikian setelah itu kemudian ada namanya pabrik pakan data ya. Ini dikeser lagi, jadi semi-intensif, dikenalkan teknologi aerasi, dikenalkan pakan udang ya. Itu bergeser satu-dua siklus dan kemudian menjadi bencana terus berkepanjangan. Karena apa? Ternyata fasilitas ekologi eksternalnya tidak disupport. Di sini terjadi pendangkalan saluran air. Di antara petani itu ada yang kemudian over expectation. Jadi expectation itu naikkan, taburan akan lebih banyak. Sehingga mereka kemudian tidak lagi tanam udang ya, tapi tanam penyakit jadinya. Nah untuk itulah ya menurut saya, ada hal yang seperti ini yang perlu dibenahi lebih dulu. Maka edukasi terhadap kelompok-kelompok tani itu penting pak. Ya untuk itulah makanya saya berharap ya bagaimanapun optimisme itu akan membuat layar itu berkembang dan perahu jalan. Untuk itulah saya ingatkan bahwa upaya untuk memberikan tradisional plus itu bukan berarti tidak ada dampak negatif yang harus kita antisipasi untuk itu ya. Apa itu adalah hadirnya beban ekologi di situ. Menurut saya sih yang paling murah dari segalanya itu adalah edukasi pak. Kalau orang diedukasi dengan baik, maka langkah-langkahnya itu akan terukur dan akan bisa punya manfaat terlebih bagus. Gitu dari saya, terima kasih.